Halo sahabat isi stok, kita mau bahas 5 saham dengan divizen tunai terbesar tahun 2022 Apa aja itu? BRI, BCA, Mandiri, Telkom, dan Bayan Nah, kita tahu kalau emiten habis bayar saham Atau mau bayar saham itu pasti harganya naik Kalau sudah bayar saham Sudah, eh sorry Kalau dia sebelum bayar dividen, dia naik harganya sebelum ya Kalau dia sudah membayar dividen, harganya pada turun Nah, kita akan menganalisa dari sudut fundamental, analisa fundamental Kalau dia harganya turun, apakah kita pantas beli? Apakah nilai wajarnya lebih tinggi daripada harga? Di marketnya Nah, kita akan bahas ini dengan bukunya Warren Buffett Eh, bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett Dan ini sudah bisa Anda dapat aplikasinya Easy Stock di Google Play Store Oke, dari Google Play Store Nah, Anda klik Easy Stock Kalau Anda open, seperti ini Anda open lagi Ada 788 saham Yang bisa Anda bandingkan berapa closing price-nya Dan berapa nilai wajar tertinggi dan rendah Kalau di Technical Analysis itu namanya support dan resistance Tapi ini murni fundamental Oke, sekarang kita lihat BBRI tadi ya Yang dividennya terbesar Oke, upside-nya 30% Lumayan ya, upside 30% Kita lihat Q4, laporannya, growth-nya konservatifnya 3,2% Return and equity-nya bagus di atas 10% D2 equity, kalau bank memang tinggi ya Profit margin bagus 23% Working capital di atas 1% Bagus Sekarang kita lihat mana lagi Yang mau bayar BCA BBCA Tadi BRI bisa dibeli tuh Karena masih ada upside-nya BBCA Nah, ini nggak ada upside-nya nih Udah ketinggian kali ya Ini malah downside-nya bisa 20% lebih Oke, kita lihat Laporan Q4 Pertumbuhannya udah bagus 6,5% Return and equity-nya 15,5% D2 equity-nya gede memang Profit margin-nya juga bagus Ini BBCA bagus nih Profit margin-nya 48% Return and equity-nya 15,5% Nah Jadi Kenapa nggak direkomendasi beli Kalau fundamental Kita nggak beli Harganya mahal nih Tunggu harga turun Jadi kalau lihat di grafik BBCA 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 Wah ini anda harus beli itu di Tahun 2016 Atau Anda beli di tahun 2020 Karena tahun 2020 Itu ada Rp4.000 Nah, bener Waktu di level Rp4.000 Atau mendekati Rp5.000 Sebetulnya Yang anda bisa beli Oke, kita lihat lagi saham apa Bank Mandiri sama Telkom BMRI Upside-nya 15-2 kali lipat Bagus ini Laporan keuangan Q1 Return and equity-nya Kalau di kali 4 Ya 20% Ditekutnya pasti tinggi Profit margin-nya 42% Bagus Working capital Di atas 1 Ya ini Upside-nya tinggi Kalau anda bilang Wah Plot-nya Angka 3% Ini udah Udah konservatif ya Growth-nya ya Oke, kita lihat lagi Saham apa Telkom Terus abis itu bayan TLKM TLKM Ada upside Cuma 11% Tapi downside-nya 22% Growth-nya 4,2 Disini letaknya Gap-nya terlalu Tinggi ya Nilai wajar Tertingginya 4.500 Tapi Nilai wajar Terendahnya Di 3.200 Ini disini Anda lihat Karena saya 54,6 triliun Kalau nutup Utang jangka pendek Yang 69 triliun Nggak bisa Itu negatif Itu negatifnya Berapa tuh 15 triliun Negatif 15 triliun Belum ditambah lagi Langtang debt-nya Yang 62 triliun Tetapi Free cash flow-nya Bagus 46 triliun Tapi tetap Nggak bisa nutup Gap-nya ini Jadi tinggi Tapi secara Secara ini aja Secara Intrinsic yang Tertinggi Atau Bayan 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 Resources Bayan Bayan Nggak ada Upsidenya 70% Bisa turun Kenapa? Harganya udah terlalu tinggi Ini Growth-nya udah bagus 8% Secara ini juga Bagus tuh Balance sheet-nya Kalau dikurangin Utang semua 8 triliun Paling masih ada 10 triliun Ini harganya udah Ketinggian aja Ini Harganya sudah Terlalu tinggi Kalau lihat Return Iniquity-nya Ya rendah ya Profit margin-nya Juga kecil Oke Kita lihat lagi Bayan Resources Udah semua Oke Para pemirsa Sekalian Disitu kita sudah Hitungkan Rekomendasi Dari Ajab Sekuritas Mengenai Harga-harga Yang terendah Harga-harga Yang Bukan Bukan harga-harga Tapi Emiten Yang bayar Dividend Itu yang bagus Cuma bank mandiri Sama BRI Telkom juga Tapi ada Downside-nya Downside-nya Terlalu dalam Baik Saudara-saudara Sahabat Easy Stock Kita berjumpa lagi Di lain